hai hai semuanya di video kali ini saya akan membuat salah satu menu yang ada di starbucks yaitu ice cream signature coklat jadi ini minumannya ada kayak pahit-pahitnya manisnya juga pas tinggal dikasih es aja bikinnya juga gampang banget kalian pasti bisa jadi nggak usah beli mahal-mahal lagi jadi disini bahan yang pertama ada coklat bubuk untuk coklat bubuknya bebas ya mau pakai merek apa aja aku disini pakai merek panhoten kemudian ada susu kental manis ada air dan terakhir ada susu segar mari kita membuat untuk langkah yang pertama disini aku mau rebus airnya dulu untuk menyadu coklat bubuknya nanti ini direbus sampai mendidih aja ya selanjutnya ini kalian masukkan coklat bubuknya terus susu kental manisnya juga ikut masuk ya kemudian kalian aduk sampai tercampur rata jadi disini kita nggak usah pakai gula ya jadi manisnya tupul dari susu kental manis ini diaduk aja sampai tercampur rata jadi nanti hasilnya tuh bakal jadi agak sedikit kental gitu udah itu aja jadi kuncinya tuh dari si merek coklat bubuknya kalian cari aja di toko bahan kue disini aku pakai merek panhoten kemudian kalau udah kita masukkan ke dalam botol satu literan gitu kemudian kita tambahkan susu cair nah untuk takaran susu cairnya disini aku pakai setengah dari si coklatnya tadi ya Tara udah deh jadi ini tinggal kalian masukkan ke dalam kulkas kemudian ini bisa dihidangkan pakai es batu nanti ini aku simpan dulu di bawah nanti kalau udah siap tinggal diminum nah ini dia tinggal diminum pakai es batu ini kalau di Starbuck kira-kira harganya kena 100ribuan ke atas kayaknya nah ini bikin sendiri nggak sampai Rp50.000 tapi ini rasanya bener-bener mirip banget kalian wajib coba dijamin rasanya tuh mantul banget wajib coba ya Ice Creamy signatur coklat rasanya 11 12 lah mirip kok selamat mencoba